Oke, balik lagi ke channel gue, dan kali ini gue akan bahas final dari keempat headphone BBM yang sebelumnya udah gue bahas ya. Jadi ini kita akan bahas dari berbagai sisi. Nah, dalam pembahasan kali ini, nanti kalaupun ada yang terpilih terbaik, bukan berarti headphone tersebut paling baik segalanya. Dan sebaliknya, kalau ada nanti headphone yang nilainya paling rendah, bukan berarti headphone itu super jelek. Enggak, karena masing-masing headphone itu punya beberapa kelebihan dan punya beberapa kekurangan. Tinggal disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan kalian, apakah kekurangan maupun kelebihan yang ada di sebuah headphone itu merupakan deal breaker atau enggak. Ya, pasti kalian sudah tidak sabar untuk melihat penilaian terakhir dari keempat headphone ini, yaitu GBL Tune 500BT, Pioneer SE S3, lalu ada Nokia E1200, dan terakhir ada Sony WH-CH510. Oke, tonton terus video ini, sampai selesai. Yuk, kita mulai komparasinya dari sisi material. Di posisi paling bawah, gue meletakkan Sony, karena selain materialnya terlihat kurang kokoh, untuk bagian headbandnya, dia tidak ada paddingnya, jadi plastiknya itu langsung bersentuhan dengan kepala. Selain itu, dia juga untuk earcupnya, paddingnya juga tipis ya. Jadi, Sony gue taruh di paling bawah, dan mendapatkan bintang 3. Berikutnya, di atas Sony, itu Pioneer. Nah, Pioneer itu walaupun headbandnya juga belum ada paddingnya, tapi keseluruhan materialnya, baik plastiknya, baik ear cushionnya, itu bagus. Sehingga Pioneer gue kasih angka 3,5. Nah, selanjutnya, yang paling bagus itu seri ya, Nokia dan JBL. Si Nokia dengan bagian-bagian yang ada metalnya, terus ada headband cushionnya, lalu earcupnya juga bagus. Sementara, kalau JBL, dia itu bisa dianggap sama dengan Nokia, karena dia untuk earcupnya itu, cushionnya terlihat mewah ya, terlihat mahal walaupun tidak durable. Sementara kalau Nokia, untuk earcup cushionnya mungkin bahannya terlihat biasa, tapi terlihat lebih durable. Dua-duanya gue kasih bintang 4. Kita lanjut ke penilaian portabilitas. Nah, sebuah headphone bluetooth itu juga selayaknya harus mudah dibawa-bawa ya, dan ringkas. Terus, untuk masalah portabilitas ini, di urutan paling bawah adalah Sony. Gue kasih bintang 3. Karena si Sony ini cuma bisa, apa ya, di-swivel aja, tapi nggak bisa ditekuk ke dalam lagi. Sehingga untuk di bawah-bawa, dia memakan tempat yang cukup besar. Walaupun dari sisi berat, dia juga bukan yang paling berat ya. Untuk urusan paling berat, masih dipegang sama Nokia. Tapi, jujur, karena dia cuma bisa dilipat swivel aja, nggak bisa ditekuk lagi ke dalam. Dia cuma gue kasih bintang 3 dan menempati posisi terbawah. Setelah Sony, di atasnya ada Nokia. Nokia itu, untuk ukurannya, dia tuh antara kelebihan sekaligus kekurangan. Jadi, dia itu, apa, over the ear desainnya. Jadi, yang kalau lo pakai, menutupi telinga lo semua ya, jadi bagus. Tapi, walaupun dia bisa ditekuk, dia tetap gede, walaupun nggak ditekuk. Nah, cuma, kemenangan Nokia dari Sony kali ini karena Nokia ngasih pouch. Jadi, walaupun dia cukup bulky gitu ya, dia ditekuk juga masih cukup tebel. Tapi, dia dikasih pouch sehingga dia mudah dibawa. Itu. Untuk Nokia, gue kasih bintangnya 3,5. Ketolong sama pouch, jujur. Sedangkan, untuk yang terbaik, dalam urusan portabilitas, lagi-lagi terjadi seri antara JBL dan Pioneer. Keduanya bisa ditekuk dan di-swivel sehingga cukup ringkas untuk dibawa dan bobotnya cukup ringan. Jadi, untuk JBL dan Pioneer, dua-duanya gue kasih bintang 4. Kita lanjut ke penilaian kekedapan. Ya, memang dari keempat headphone BBM yang gue review ini, tidak satu pun yang mengusung fitur ANC atau Active Noise Cancelling ya, mengingat tentang harganya yang seperti ini. Jadi, kekedapan yang didapat itu sangat bergantung kepada material dan padding serta cushion-nya di masing-masing headphone. Untuk kekedapan, paling rendah diperoleh oleh Sony. Dia itu padding di ear cushion-nya itu benar-benar tipis ya. tipis dan nggak empuk. Jadi, suara itu cenderung bisa masuk dengan mudah. Untuk Sony ini, sorry, kali ini nilainya cukup rendah, yaitu bintangnya gue kasih 2,5 aja. Oke, di atas Sony, lagi-lagi ada seri, yaitu JBL dan Pioneer. Nah, JBL dan Pioneer ini untuk ear cushion-nya tebel, bahannya bagus ya. Jadi, walaupun dia nggak ada ANC, dia cukup kedap tuh kalau kita lagi dengerin lagu. Suara dari luar masuk, tapi cukup minim. Untuk JBL dan Pioneer, dua-duanya gue kasih tintang 3,5. Lalu, pemenangnya tentu saja si Nokia yang desainnya itu over the ear. Jadi, benar-benar kuping lu ketutup sempurna ya oleh pending-nya. Dan, suara yang masuk itu noise dari luar itu terendam dengan baik. Jadi, untuk sebuah headphone yang tidak ada ANC-nya, peredamannya baik. sehingga Nokia ini gue kasih nilai bintangnya 4. Untuk urusan kenyamanan, mungkin lu udah bisa nebak ya urutannya kira-kira kayak gimana. Karena kenyamanan ini pasti berhubungan langsung dengan kualitas material. Nah, untuk kenyamanan, Sony tampil lagi di paling akhir. Karena, ya, secara material dia plastiknya kurus, nggak ada cushion, nggak ada padding gitu ya. Padding di earcup-nya juga minim. Jadi, Sony gue kasih angka bintangnya 2,5. berikutnya diikuti oleh Payoneer. Yang, walaupun untuk earcups-nya dia cukup mantep ya. Cushion-nya tebal, enak. Tapi, dia belum ada padding atau cushion di headband-nya. Untuk Payoneer, gue kasih bintangnya 3. Jadi, ya, cuma kurang di headband cushion-nya, karena earcup-nya udah bagus tuh, udah enak. Sayang banget, headband cushion-nya nggak ada. Di atasnya Payoneer, hadir JBL. JBL, terutama untuk earcushion-nya itu enak ya, bahannya lembut, mewah gitu ya. ada headband cushion-nya juga. Jadi, gue kasih bintangnya 3,5. Dan, untuk pengususan kenyamanan, Nokia yang teratas dengan bintang 4. Dia, headband-nya, cushion-nya poke, terus, untuk earcup-nya juga tebal sekali ya, dan durable. Dan, desain over the ear-nya itu membuat nyaman aja dipakai, walaupun sebetulnya Nokia ini agak lebih berat dibandingin saing lainnya. Gue sendiri sih betah ya, pakai si Nokia ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena nyaman. Inti dari membeli sebuah headset tentunya adalah kualitas suara. Dan, surprisingly, dalam komparasi ini yang tampil di paling bawah adalah JBL. Karena menurut gue suara bass-nya itu kurang bulat ya. Walaupun ukuran driver-nya bukan yang paling kecil. Dalam komparasi ini paling kecil Sony. Di JBL itu lebih besar sedikit 3, berapa senti ya. Tapi suaranya kurang-kurang aja buat gue sih. Bass-nya ada, tapi gak seperti ciri khas JBL biasanya. Jadi, JBL gue kasih angka bintangnya 3. Di atas JBL, Sony dan Pioneer itu seri dua-duanya menghasilkan suara yang bagus. Sony dengan bass-nya tapi gak mendem. Kalau Pioneer lebih ke arah balance. Jadi, untuk Sony dan Pioneer dua-duanya gue kasih bintangnya itu di 3,5. Dan, untuk kualitas suara yang gue bilang paling bagus adalah si Nokia. Nah, Nokia sendiri itu dia kalau pertama kali kita dengar mungkin suaranya kurang ya. Atau biasa aja. Tapi, karena dia ada tombol untuk naikin bass, nah, begitu tombol bass itu ditekan, wow, langsung terasa oke banget. Jadi, kalau untuk urusan suara, Nokia yang paling baik dengan bintang 4. keempat, headphone BBM yang gue review ini dilengkapi dengan mikrofon, jadi lo gak cuma bisa dengar musik, tapi juga bisa melakukan panggilan telepon, atau mungkin lo pakai untuk online meeting. Nah, untuk urusan mic ini, di posisi terendah adalah JBL. JBL itu, dia, suaranya masih ada noise ya, gue masih dengar ada desis yang masuk. Keempat, headphone ini gue coba di waktu yang kurang lebih bersamaan, dan dalam kondisi ruangan dan ambient sound yang sama. Tapi, di JBL ini ada suara desis, jadi gue taruh di paling bawah dengan rating bintangnya 3. Di atasnya, ada Pioneer yang untuk noise-nya dia tidak ada ya, gak ada seperti JBL, ada desis gitu, gak ada. Tapi, dia suara yang ditangkap itu kecil, sehingga gue hanya kasih ratingnya itu bintang di 3.5 saja. Nah, untuk yang di atasnya, ini lagi-lagi seri antara Nokia dan Sony, dua-duanya gue kasih rating bintang 4, karena selain minim noise, mereka juga menangkap suara gue dengan baik dan jelas hasilnya. Untuk masalah koneksi, keempat headphone BBM ini menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth. Di posisi paling bawah muncul JBL yang masih menggunakan koneksi Bluetooth versi 4.1 dengan demikian, gue kasih ratingnya untuk bintangnya 3.5 ya. Berikut di atas JBL adalah seri yaitu Sony dan Pioneer. Masing-masing sudah menggunakan Bluetooth versi 5, sehingga gue kasih ratingnya itu di 4 bintang. Untuk yang teratas, hadir Nokia, karena selain menggunakan Bluetooth versi 5, Nokia juga menyediakan opsi untuk koneksi dengan jack 3.5mm. Jadi, jack 3.5mm ini berguna buat orang yang menginginkan latensi yang rendah dan juga bisa membantu kita menikmati headphone ini ketika baterainya sudah habis. Jadi, ketika baterainya habis, kita bisa colokkan jack 3.5mm dan kita tetap dapat mendengarkan musik atau lagu dari headphone ini. Untuk Nokia, gue kasih rating bintangnya 4.5. Untuk penilaian baterai, yang gue nilai selain daya tahan atau masa pakai baterai itu sendiri, gue juga akan pertimbangkan lamanya pengisian baterai dari kosong sehingga penuh dan ada atau tidaknya fitur fast charging di masing-masing headphone. Kali ini untuk urusan baterai, Pioneer harus puas di urutan terakhir dengan masa penggunaan selama 25 jam, pengisian selama 2 jam, namun tidak memiliki fitur fast charging. Rating yang gue berikan adalah 2,5. Berikutnya setelah Pioneer, ada Nokia dengan masa pakai selama 40 jam, sebetulnya bagus ya, namun dia untuk pengisiannya butuh 3 jam dan lagi-lagi tidak ada fitur fast charging. Rating yang gue kasih untuk Nokia itu bintang 3. Di atas Nokia kita memiliki JBL dengan masa penggunaan 16 jam dan pengisian baterai itu selama 2 jam, namun JBL memiliki fitur fast charging yaitu dengan pengisian 5 menit kita mendapatkan penggunaan selama 1 jam. Karena itu JBL mendapatkan rating 3,5 Yang terakhir yang paling baik dari tes ini adalah Sony dengan masa pakai 35 jam walaupun chargingnya dia memakan waktu 4,5 jam namun dia fitur fast chargingnya itu hanya dengan 10 menit kita bisa mendapatkan masa pakai 90 menit untuk Sony gue kasih ratingnya 4 untuk pengukuran baterai ini gue menggunakan data yang diberikan oleh pabrikan jadi bukan hasil dari tes gue sendiri tapi yang perlu lo catat bahwa setiap pabrikan memiliki cara pengetesan yang berbeda dan mungkin nanti penggunaan aktualnya itu tidak akan sama persis dengan angka yang tadi gue sebutin karena bisa saja pabrikan itu ngetes dengan volume 10% mungkin atau dalam kondisi lab tertentu jadi untuk di dunia nyatanya pasti akan berada di bawah angka-angka tersebut demikian hasil akhir dari perbandingan 4 headphone BBM yang udah gue review sebelumnya yang paling atas adalah Nokia dengan total skor 31 diikuti dengan JBL yang memiliki total skor 28 dilanjutkan dengan Pioneer di 27,5 dan diurutan terakhir ada Sony dengan nilai 26,5 seperti udah gue bilang untuk masalah headphone ini semua tergantung dari lo nya juga lo lebih pentingin apa sih material kualitas suara atau portabilitas atau ketahanan baterai yaitu silahkan dipilih dan ini angka yang bisa gue sajikan buat lo semua dan gue tidak di endorse oleh satu brand pun yang gue review oke terima kasih sudah menonton dan mengikuti episode BBM ini sampai selesai ditunggu subscribe like share dan komentarnya sampai jumpa lagi di video gue berikutnya bye bye